Andai kembali di kompas petang, Suter, Baris Krim Polri mengungkap kasus penipuan bermodus manipulasi data yang merugikan perusahaan asal Singapura hingga 32 miliar rupiah. Lima orang jadi tersangka, dua di antaranya warga negara Nigeria. Modus pelaku dengan mengelabui korban menggunakan email palsu yang menyerupai email asli perusahaan korban. Pelaku kemudian mengirimkan rekening palsu atas nama perusahaan fiktif yang sudah dibuat oleh pelaku sebelumnya. Perusahaan asal Singapura merugi hingga 32 miliar rupiah. Dengan menggunakan email palsu, yaitu mengganti posisi alfabet atau menambahkan beberapa, satu atau beberapa alfabet pada alamat email sehingga menyerupai aslinya. Kemudian pelaku mengirimkan rekening palsu yang telah dibuat oleh pelaku yang berada di Indonesia melalui salah satu bank di Indonesia dengan nomor rekening 0188-01 sekian-sekian-sekian. Sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian material seberat 32 miliar rupiah.